Intro Laga antara Kroasia melawan Brazil dalam laga perempat final Piala Dunia 2022 tersaji di Education City Stadium Doha pada Jumat 9 Desember malam waktu Indonesia Barat Kroasia dan Brazil tampil hati-hati pada 10 menit awal pertandingan Alhasil, tidak banyak peluang berbahaya yang diciptakan oleh kedua tim Brazil mendapatkan dua peluang beruntun melalui Vinicius Junior dan Neymar pada menit ke-20 Namun, tembakan Vinicius masih bisa diblok oleh pemain belakang Kroasia Sedangkan peluang Neymar masih aman di dalam pelukan Dominic Livakovic Pada menit ke-30, giliran Kroasia yang mendapatkan peluang Ivan Perisic melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang masih belum menemui sasaran Permainan, kemudian kembali berjalan alot mendekati akhir pertandingan babak pertama Baik Kroasia dan Brazil tetap tampil hati-hati sehingga tidak banyak peluang yang bisa tercipta Upaya untuk mencetak gol dilakukan oleh Neymar pada menit ke-42 Namun, tembakan yang dilepaskan oleh Neymar masih belum bisa menggetarkan gawang Fatreni Setelah itu, Kroasia mencoba untuk membangun serangan Akan tetapi, tidak ada satu pun yang bisa memberikan ancaman ke gawang Brazil Dan skor imbang 0-0 bertahan hingga babak pertama usai Berlanjut ke babak kedua, baik Brazil maupun Kroasia masih sama-sama melakukan jual-beli serangan Setelah itu, Brazil gencar memberikan ancaman Peluang emas, didapatkan Lukas Paketa yang tinggal berhadapan dengan Livakovic Namun, tendangan Paketa yang mengarah ke gawang Masih bisa digagalkan oleh Livakovic pada menit ke-66 10 menit berselang, giliran Neymar yang mendapatkan peluang emas Neymar juga sudah berhadapan satu lawan satu dengan Livakovic Akan tetapi, tembakannya masih bisa diblok oleh keeper Dinamo Zagreb tersebut Tekanan, semakin gencar dilakukan Brazil di sisa 15 menit waktu normal Masuknya pemain-pemain seperti Anthony, Rodrigo hingga Pedro Membuat Brazil semakin gencar melakukan serangan Meski begitu, Brazil tak kunjung mampu mencetak gol tambahan hingga babak kedua usai Tercatat, 8 peluang digagalkan Livakovic yang membuat laga berlanjut ke babak perpanjangan waktu Pada masa perpanjangan waktu, gol yang ditunggu-tunggu Brazil akhirnya datang Kerjasama 1-2 Neymar dan Paketa Diakhiri dengan gocekan bintang PSG yang mengecoh Livakovic Kemudian menyontek bola ke gawang kosong Setelah itu, laga sepertinya akan dimenangi Brazil Karena mereka mampu menjaga keunggulan hingga ke menit 116 Namun, satu menit berselang Melalui skema serangan balik Pemain pengganti Bruno Petkovic itu membobol gawang Elison Becker Yang membuat skor menjadi 1-1 Dan penentuan pemenang harus diakhiri lewat drama adu penalti Kroasia akhirnya keluar sebagai pemenang dalam drama adu penalti atas Brazil dengan skor 3-1 Nikola Vlasic, Lavrov Majer, Luka Modric, dan Mislav Orsic Sukses menjalankan tugasnya Sementara 2 dari 4 penendang penalti yaitu Rodrigo dan Mark Winos Gagal melaksanakan tugasnya Ekskusi Rodrigo berhasil dimentahkan Livakovic Dan tendangan Mark Winos mengenai tiang gawang Kroasia pun lolas ke semifinal Piala Dunia Dengan kemenangan 4-2 atas Brazil dalam drama adu penalti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!